Pemirsa Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur meringkus komplotan bandar judi online di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Ya, pemirsa para pelaku tergabung dalam jaringan internasional dengan omset ratusan juta rupiah per bulannya. Tiga dari sepuluh pelaku sedekat bandar judi online jaringan internasional dilingkus oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur di Bandar Iterasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten saat mengembalikan diri ke Malaysia. Sementara tujuh lainnya ditangkap di dua indekos di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Para pelaku memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari promosi di media sosial hingga mengarahkan pemain untuk deposit uang melalui aplikasi percakapan. Selama tiga bulan beroperasi, para pelaku merauk keuntungan ratusan juta rupiah per bulan. Pegang modus operandi daripada para tersangka yaitu para tersangka memposting permainan yang ada taruhannya di grup Facebook. Selanjutnya, calon pemain yang tertarik langsung mengirim inbox ke akun Facebook yang memposting permainan tersebut. Selanjutnya, pelaku yang memegang akun Facebook memberikan nomor WhatsApp yang dioperasikan oleh admin WhatsApp. Selanjutnya, admin WhatsApp mengarahkan dan mengajarkan calon pemain untuk membuat akun. Selain menangkap sepuluh pelaku, polis sejauh mencinta barang bukti 14 komputer, dua ponsel, dan dua kartu ATM. Para pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.